Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Alvin, dan hari ini kita kembali bermain kelas royale, pasir yang kena selalu stay fit serious with Alvin Gaming. Oke, guys, oke, ada satu kartu epic yang paling gue pengen upgrade ke level 7 dari kemarin, dan akhirnya kesampaian, karena kemarin epic sunday, dan kita bisa, oke, tombstone, nice. Epic sunday, dan gue bener-bener pengen upgrade ke level 7, jadi gue request, dan ini adalah dia, guys, udah gue upgrade ke level 7, baby dragon, oke. Oke, baby dragon level 7, epic, dengan damage 176, HP 148, dan, yap, kelebihan baby dragon disini ada beberapa, guys, yang pertama, karena dia cukup alert, jadi dia bisa menjadi tanker layer kedua, ya, lapisan kedua setelah jair mati, jadi di belakangnya masih ada archer yang masih bisa ngehit tower nanti, setelah yang baby dragon masih bisa ngehit tower nanti, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa ngepush balon dengan sangat cepet, untuk dengan nose push-nya kayak biasa, apa-apa, kayaknya, minion balon, dan ini bisa lebih cepet dengan baby dragon. Yang ketiga adalah dia splash damage, dan gue sama membutuhkannya untuk clear truk-truk kecil kayak minion, fire spirit, eye spirit, goblin gang, dan yang seperti itu. Jadi guys, baby dragon disini gue sangat suka, kalau bisa level 8 sepenuhnya sama balon gue. By the way, kalau kalian merasa gue suaranya agak aneh hari ini, ngomongnya kayak agak aneh pengucapan itu, karena gue lagi ada saryawan di lidah, ini kayak ngomong tuh kayak orang cadet loh. Jadi yap, before we go to the battle guys, permintaan push-trophy, coba push-trophy, sekarang gue 4-8-4-1, gue bangga ngepush-trophy, beneran crown chest gue, tapi sebelumnya itu kita bakalan buka epic chest dulu disini guys, karena ini bakalan membantu untuk kita, siapa tau isinya balon 20 biji, no, gak mungkin. Ya, kita liat aja, apapun isinya, kita terima aja guys, 1, 2, 3, X-Bow 2 unit, canon card 3 unit, not bad, Prince 5 unit, dan sisanya berarti masih ada 10 unit, apa kita liat guys, tong, 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 skeletong, oke, karena enggak, memuaskan guys, bodo amat, kita pengen langsung go through the battle aja, kita liat kita bisa ketemu sama siapa disini, kita ketemu dengan CLD30 guys, jadi klien impeccable, oke, keren banget namanya impeccable guys, gue bakalan pake dengan giant dulu, karena kalau kita taruh archer dulu, kita enggak punya kartu lain untuk nge-defense, hmm, oh my god, fireball, value-nya bakalan luar biasa di sebelah sana, I guess, oh no, not even a value guys, gue kira better name-nya bakalan ngeleduk cepet loh, sama fireball, ternyata enggak seperti itu, jadi dia udah nge-spend sangat banyak elixir ya, di sebelah kanan kita tadi, apa yang bisa kita lakukan disini, oke, dia enggak nge-drop apapun, oke, goblin geng, dan shit, gue udah pake fireball gue disini, jadi gue harus memutuskan mungkin untuk menggunakan mini peka gue, untuk defend dari serangannya, tri, mbak, tri mbok cetar ya guys, tri mbok cetar, oke, mini peka banget disana, semoga bisa, oke, dikelilingi sama 3 cewek, mini peka pun bergetar, tidak percaya diri, dan mati, oke, bodo amat, gue bakal mulai lagi dengan giant disini, tapi kali ini kita bakalan beda guys, kita bakalan go dengan giant ballon, ya, giant ballon, plus baby dragon, karena dia bakal minion horde ya, gue jamin ya, gue bakalan taruh ballonnya disebelah sini, gue mau ngeliat dia giant baby, oh my god, dia pinter guys, dia punya minion guys, holy, gue taruh kesana aja, kena pis, oh my god, cuma kena 3 doang dong, oke, dan battle rampnya menyerang sangat banyak darah dari tower kita, kita kehilang seru tower juga, karena kita terlalu fokus attack ya guys, gue gak tau dia punya minion tadi, soalnya, jadi dia, dononin minion untuk defense sementara dulu, dan gue terpaksa dononin baby dragon gue dulu, so that wasn't a good idea actually, hmm, ayo, gibal, 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 ayo gibal, zap them all, cleared, oh my gosh, guys, ini suram guys, ini baunya sangat suram guys, gak ada elixir untuk nge-follow up, archer kita gitu loh, gapapa 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 gapapa, masih sempet masih sempet masih sempet, masih sempet, goblin geng di sebelah sini, holy, zap them all, oke, we are losing, ah guys, gue salah handle 3 maskul trinya guys, di battle kali ini, aduh, gila, 3 maskul trin level 11, luar biasa, oh oh oh, udah full, kurang sesirah, habis biat ini kita bambuka guys, oke, kita lakukan Carlos Pro 845, hey Carlos, dari clan Force Flame, oh my god, cepet banget dia, oh, banget pancing dengan jayun di sebelah kanan aja, biar dia pusing, mau kiri apa kanan, apakah dia bisa nge-handle dua-duanya, dia pake cannon untuk nge-handle dua-duanya, luar biasa, oke, cannon-nya, sangat sakit damage-nya, by the way, tadi dia punya apa, punya ice spirit, untuk nemenin Hawk Rider-nya, berat sih, oh no, dia punya the lock juga ya, luar biasa temen kita yang satu ini, jadi dia punya cannon, punya skeleton, knight, Hawk Rider, the lock, ice spirit, cycle-nya cepet guys, kita harus berhati-hati disini guys, oke, dia udah mulai cycle-cycle aja terus, udah kayak main sepeda guys, cycle aja terus, oh, silahkan oh, no problem, jangan kita sempet please, ayo ikutin balonnya please, oh my god, gak sempet dong, udah keburu narget ke, gak apa-apa, gak apa-apa, mati, balonnya matiin archernya, nice, that's it, that's it, boom, jangan kita connect ke tower-nya, kita Z, biar skeletong-tong-tong-tong-tong-nya mati semua, nice, that's it, satu push yang berhasil, oh my god, wow, well played, dia bisa narojain dengan sangat biasa gitu loh, bisa sampai nge, tapi guys, kalian tau apa, dia gak punya cannon, right, dia gak punya ice spirit, artinya apa, no push time, fireball, di sebelah sana, untuk ngabisin archernya, balon satu hit lagi please, oh my god, gak sempet sayang banget, luar biasa itu, deketnya, tipisnya, menyebalkannya, sisa tujuh empat, di sebelah sana, subuh hajiman, no no no, mana archernya, di sebelah sini, oh oh, let the bug guys, kan lihat gue udah ngedrop, bahkan sebelum archernya, kelihatan kan, karena kita udah ngebak, fireballnya bakal ada di sebelah sana guys, and you know what, menggunakan trick yang sama, over and over, adalah salah satu kesalahan fatal, dia bakal delok, karena dia pikir gue bakal goblin gang, but gue bakal mini PK aja, untuk menyelesaikan semuanya disini, please baby dragonnya, oh my god, ke cancel dong, ke reset dong, oke, gue bawang fireball lagi, oh oh, goblin kita connect ke towernya, not bad at all, oh my god, ini nightnya pintar banget, sumpah bisa belok-belok begitu, like a boss, oh my god, gue turunin bangku tangan-tanggah aja, nyampe gak tuh, ledakannya tuh, oh my god, gak nyampe guys, oke, lagi-lagi dia mencoba untuk delok, dan menebak, permainan kita, tapi saya, saya tidak gampang ditebak, please, goblin gang, do something, oh, 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 yee, goblin gang, eh bukan goblin gang, ya, speed goblin di goblin gang, membantu kita mengakhiri tawar itu guys, not bad at all, plus 27 disini, kita naik kembali ke 4842, buka crunches dulu, 625 gold, 2 jam, 23 fight spirit, 4 maus ketir, ini megam, 5 biji, nice, thank you, pen and fold, guys, mini pk gua, kurang 501 unit lagi, menuju ke level 11, dan kita bakal sangat menantikan itu guys, so, let's go for one more battle, let's see what we can do in this battle, kita ketemu dengan kure, dari keren tabernade lari, tabernade jalan, kenapa harus lari, capek om kok, eh, siap, 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 buru-buru banget guys, temen kita di satu ini, lo panggoblin gang aja, untuk ikutin, jain kita, habisin semuanya dengan lebih cepet, oh, shit, no, bro, oke, one hit, two hits, two hits, ah, kurang dikit guys, oke, no problem, no problem, oh, siap, gua bingung sih sekarang, gua harus siapin, push, nose gua aja, boom, 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 balon kita dapet satu hit, yap, lumayan lah guys, mendekatkan posisi kita dengan lawan, karena dari tadi dia udah ngecycle, Hawk Rider nya, untuk menyerang tower kita, secara terus menerus, over and over and over and over and over, so, kita bakalan archer aja di sebelah sini, oke, lu mau ngapain om, lu mau Hawk Rider ke sebelah kiri, must be crazy dude, fireball, I came in like a fireball, goblin gang please, selesaikan tower kanannya, mini P.K. please sebelah kirinya, oke, dia terpaksa harus menyerangkan night di posisi itu guys, biar mini P.K. kita gak ngabisin tower dia, dia gak punya pilihan, kita memaksa dia guys, nice, so, what can we do next, oke, wuhu, dia udah ngerin skeleton aja, mau ngecycle nih ya, si om nih, not a problem, kita masih bisa nge-tank 1-2 hit dari Hawk Rider nya, giant turun, archer turun, that's not bad, mini P.K. memhancurkan knight nya, tapi, pinter banget, sumpah knight nya bisa nyerang, bisa nyerang archer kita dulu, padahal udah lebih deket sama mini P.K nya loh tadi loh, deketnya sama siapa aja, dia nih sama siapa guys, wow, oke, 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 sisa 1000, sisa 682, 688 sekarang, oke bro, lu mau ngapain bro, you will not be able to, get out from this one, seriously, I'm serious about it, okay, I am freaking serious about it, that's it, the next victory for us guys, baby dragon level 7, luar biasa, lebih oke daripada minion, karena lebih reliable guys, lebih, dia lebih strong, gak bisa dibunuh dengan, bahkan lightning pun gak bisa guys, fireball, lightning, arrow, dia gak mati, sedangkan kalau minion, bisa langsung mati sama arrow, itulah kenapa, kurang bagus untuk nge-push, pake nose, dengan balon, jadi, yup, disini, by the way, deck ini gak pake legendary guys, kalian bisa lihat sendiri, right, gak pake legendary, dan ini luar biasa, jadi, jadi, gak perlu legendary, untuk bisa nge-push Rocky ke 4870, itu kesimpulannya, luar biasa kesimpulannya guys, so, yup, ini nge-lag lagi dong, wifi gue, tapi gue pengen ranking, tanking, wah, tempat ini masih bawa gue guys, lama banget ya, mau nge-jer, nge-jer aja lama, oke, jadi, yup guys, mungkin itu aja dari arvin hari ini, ini decknya, deck tempat legend, yang bantu gue, push ke 4870, ini luar biasa guys, luar biasa, asal gak memperkesalan, kayak di battle pertama gue aja, jadi, yup guys, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, see you again in the next video, and don't forget to always, stay victorious with, Alvin Gaming, and, goodbye.